kembali lagi bersama bang jago seperti biasa mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya di video kali ini mimin akan melanjutkan dong hua bayi lian peiseng tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya cerita dilanjutkan memperlihatkan di tengah perjalanan mereka pun melihat ada dua gadis yang sedang dikejar-kejar yang ternyata itu adalah ulah dari pangkiing sepertinya dia sedang berurusan dengan sekte pemurnian darah mengetahui peming kenal dengan gadis itu membuat jingyau cukup cemburu karena peming begitu dekat dengan banyak wanita alhasil peming berusaha untuk menjelaskan sebisanya lanjut ke pangkiing seberapa jauh pun mereka berlari dia dengan mudah mengalahkan orang-orang sekte pemurnian darah ia meminta agar mereka segera memberikan harta karunnya karena ketakutan ketua ini berjanji akan menyerahkannya tak begitu lama peming pun tiba melihat ketua itu diperlakukan seperti ini membuat peming tertawa keras pangkiing agak cemburu ketika melihat peming bersama gadis lain sedangkan ketua ini tidak cemburu dan hanya ingin membantu dirinya ia bahkan berjanji akan membantu peming membalaskan dendamnya kepada kastil joku peming tidak menduga kalau ketua ini akan segila itu berhubung kemarin dia telah mendapatkan teknik baru jadi peming ingin mencobanya apalagi itu adalah teknik untuk membaca pikiran ketika menggunakannya peming pun akhirnya tahu isi hati dari tetua ini yang mana kalau ketika dia berhasil terbebas maka ketika itu juga dia akan melancarkan serangan untuk menghabisi peming yang memiliki peta harta karun peming pun memberitahu semua pemikiran dari tetua ini alhasil itu pun membuatnya terkejut karena peming bisa membaca hatinya peming memberitahu kalau tidak akan ada lagi yang membantunya karena kastil joku sudah dihabisi mengetahu itu benar-benar membuatnya terkejut tidak ingin meninggal dia meminta pangkiying untuk menyerang peming karena dia juga memiliki peta harta karun tentu saja pangkiying tidak melakukan hal itu tidak ingin menyerah tetua ini menggunakan cara keduanya yang adalah menggoda dirinya bukannya berhasil hal itu malah membuat pangkiying kesal dan langsung menghabisinya walaupun tidak diterima setidaknya tetua ini sudah mencoba karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan pangkiying pun berbicara dengan peming yang mana dia tidak habis pikir bagaimana bisa peming sudah bersama dengan gadis lain padahal sebelum peming pergi dia itu sangat khawatir kepadanya Jingyao yang juga mendengar isi hati dari pangkiying membuatnya sangatlah senang ia pun penasaran apakah peming akan mencari gadis lain setelah dirinya melihat mereka yang sangat akrab pangkiying pun menjadi kesal dan langsung menyerang peming pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh peming karena seharusnya peming bisa tahu bagaimana dia bisa semarah ini namun bukannya meminta maaf malah ingin kembali pergi meninggalkannya sebelum dia pergi pangkiying memberikannya potongan dari peta harta karun sin berpindah kepada Minglu yang mana disana berusaha untuk menggodanya sayang sekali hal itu langsung berhenti karena kedatangan Jang tanpa banyak bicara ia pun langsung melancarkan serangan kepada Minglu Liun meminta untuk segera menghabisinya tapi Minglu meminta untuk tidak khawatir karena dia terus saja merengek membuat Minglu kesal dan memilih untuk pergi saja dari tempat itu tapi tentu saja Jang tidak membiarkan mereka pergi begitu saja namun mereka harus kembali berhenti karena pada akhirnya Minglu dan Peming kembali bertemu Jang juga akhirnya bisa bertemu lagi dengan Peming disini Liu memberitahu kalau pria tampan inilah yang telah menghabisi klonnya Peming mencoba menyadarkan seniornya itu karena tindakannya sudah lah salah namun Minglu tidak peduli karena selama dia menjadi kuat maka balas dendamnya akan semakin dekat dan pertarungan pun terjadi dalam pertarungan itu Liun juga ikut bertarung tapi kekuatan Peming dengan mudah dikalahkannya Minglu juga tidak ingin membantunya hingga pada akhirnya klon terakhirnya telah dihabisi Jang tidak menduga kalau Minglu benar-benar orang yang tidak memiliki hati Minglu membenarkan hal itu dan sejak dulu dirinya memang tidak sebaik yang mereka kira meskipun begitu Peming yakin kalau dia adalah orang yang baik di saat itu juga sebuah tanda pun muncul yang mana itu berasal dari sekte gunung hantu itu menandakan kalau mereka harus segera berkumpul berhubung dia belum mendapatkan peta harta karun jadi dia itu ingin mengambilnya dari Peming namun Peming merasa kalau warisan dari medan perang kuno itu tidak ditakdirkan untuk Minglu mendengar itu membuat Minglu kesal karena bagaimanapun caranya harus sekte gununglah yang mendapatkannya ia pun menyarankan agar dia tidak ikut campur karena ini adalah masalah dirinya dengan sekte Luosia kali ini dia akan berpura-pura untuk tidak melihat mereka di sini Jing Yeo penasaran tindakan apa yang harus mereka lakukan yang mana tentu saja Peming harus pergi ke aula spiritual karena berdasarkan informasi yang dirinya dapatkan di tempat itu menyimpan begitu banyak harta karun di tingkat tinggi apalagi jika dia menemukan sesuatu untuk mengatasi kekurangan kultipasinya maka di masa depan nanti tidak akan ada yang mampu mengimbangi kekuatannya Peming juga sadar jika ingin mengalahkan gunung hantu maka dia harus menyelesaikan masalah kecacatan kultipasinya dengan begitulah dirinya akan mendapatkan warisan dari medan perang kuno Jing Yeo mengajak Peming untuk berkumpul karena untuk mendapatkan semua itu lebih baik mereka bekerja sama Singkat cerita mereka kemudian sampai di tempat aula harta karun di sana Jing Yeo sangat kagum dengan aura di tempat ini yang menurutnya sangat dibutuhkan bagi seorang praktisi di ranah pembangunan fondasi namun sebelum memasuki aula harta mereka berencana terlebih dulu memasuki tempat pelelangan Peming meminta kepada semuanya untuk melakukan penyamaran karena di sana pastinya akan banyak para praktisi dari seluruh dunia semua orang pun setuju dan langsung mengubah penampilannya lagi-lagi setelah sampai tepat di depan pintu gerbangnya Peming menjadi tak menyangka bahwa si Tuning ternyata sudah sukses hingga mampu membangunkan pelelangan semengah ini dikatakan papiliun Qian Bing ternyata satu-satunya tempat yang harus dilalui sebelum masuk ke aula harta alhasil tabasabasi Peming dan semua orang pun mengerti dan langsung memasukinya di dalam kembali mereka pun dikejutkan dengan kehadiran para praktisi dari sekte hantu jelas saja keberadaan dari mereka membuat Xiaoyu sangatlah kesal karena ia melihat kalau dari mereka adanya sosok penjahat yang sebelumnya menyerang dirinya jadinya ia pun seketika bergerak berniat untuk menghajarnya tapi hal itu tidak terjadi karena di tempat ini semua artepak tak bisa digunakan membuat ia pun terjatuh dan menabrak beberapa anggota sekte hantu salah satu dari mereka tentu saja tak terima dan langsung melakukan serangan beruntung Peming sigap untuk menahan serangan tersebut awalnya pemuda itu tidaklah mengiraukannya dan akan kembali untuk menyerangnya tapi hal itu seketika dihentikan sang tetua karena katanya di papilion Qianbing tentu saja tak boleh untuk membuat keributan jadinya sang tetua dan yang lainnya pun pergi dari sana tepat di saat itu Minglu kemudian menyadari bahwa kelompok mereka ini bukanlah kelompok asing dimana Minglu melihat Xiaoyu yang kini tengah melakukan sebuah penyamaran meski begitu Mingyu tidaklah mengiraukannya dan memilih untuk pergi dari sana setelah kepergian kelompok sekte hantu Xiaoyu kemudian mengungkapkan bahwa tadi dia telah menggunakan teknik anehnya untuk mengambil cincin penyimpanan mereka sontak Peming pun sangat kagum kepadanya karena cincin penyimpanan ini bukanlah cincin biasa karena di dalamnya terdapat banyak sekali batu roh yang sangat banyak kemudian Peming dan yang lainnya melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat pelelangan tapi sebelum itu Peming terlebih dulu berencana untuk menemui si Tuning akhirnya tak lama Peming pun memasuki sebuah ruangan yang di sana ternyata ia bertemu dengan si Tuning awalnya si Tuning menyerangnya karena laki-laki ini telah berani untuk masuk ke ruangannya tapi ia pun menjadi senang karena ternyata orang ini adalah Peming di sana si Tuning menanyakan tujuan Peming menemuinya Peming meminta si Tuning untuk menjual peta palsu ini di pelelangannya nanti karena Peming tak mau kalau orang-orang sekte hantulah yang nantinya berhasil memasuki aula harta karena diketahui untuk memasuki aula harta dibutuhkan beberapa peta harta yang nantinya digabungkan untuk menjadi kunci masuknya alhasil tabasa-basi si Tuning pun setuju dan pelelangan pun dimulai Peming mengatakan kepada semua temannya bahwa dia telah melakukan suatu rencana untuk membuat sekte hantu mendapatkan kerugian dari pelelangan ini Peming meminta kepada semuanya untuk melakukan penawaran setinggi mungkin berharap sekte hantu langsung menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi tak lama muncullah si Tuning dia menjelaskan mengenai barang yang akan dia lelang di tempat ini yang adalah sebuah potongan peta harta karun Langsung saja semua orang pun mulai menawar dengan tawaran pertama yang mencapai 10.000 batu roh kedua 50.000 batu roh dan setelah itu 100 batu roh tingkat menengah hingga akhirnya sekte hantu pun menawar dengan harga selangit yaitu 150 batu roh tingkat menengah awalnya semua orang tidak ada lagi yang menawar lebih dari harga itu hingga akhirnya salah satu kelompok Peming lalu menawarnya dengan harga 200 batu roh tingkat menengah hingga Xiaoyu juga tak tinggal diam dia juga menawarnya dengan harga 500 batu roh tingkat menengah sontak saja pria ini pun menjadi kesal hingga menaikkan tawarannya menjadi 1000 batu roh tingkat menengah alhasil semua orang pun terdiam dan akhirnya anggota sekte hantulah yang mendapatkan peta palsu tersebut namun sesuatu yang mengejutkan terjadi dimana ketika pria ini ingin membayarnya tiba-tiba ia pun menjadi kaget bukan kepalang ya karena cincin penyimpanannya telah menghilang ia kemudian menyadari bahwa ternyata cincin penyimpanannya telah dicuri oleh bocah tadi jadinya ia pun menuduh Xiaoyu kalau dialah yang telah mencuri cincin penyimpanannya awalnya si pria akan melakukan sebuah serangan tapi hal itu dihentikan sang tetua dan akhirnya dialah yang membayar tawaran peta tersebut alhasil setelah membayarnya sang tetua mengatakan kalau mereka telah mendapatkan hingga 2 peta harta karun disana dia meminta kepada semua orang disana untuk mendonasikan kedua peta tersisa agar bisa masuk bersama-sama pada aula harta mendengar itu semua orang pun setuju dan langsung pergi dari sini sehingga cerita pelelangan pun selesai Peming dan yang lainnya kemudian membicarakan tentang cara memasuki aula harta Peming menjelaskan bahwa dia sebelumnya telah mendapatkan 2 peta harta karun dan kini membutuhkan 2 peta lagi Peming bertekad akan segera mendapatkannya alhasil tak mau berlama-lama Peming pun kemudian menggabungkan kedua harta itu hingga membentuk sebuah portal dan memasukinya dan setelah itu waduh bersambung baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dong hua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya so get next time and seperti biasa salam para jagoan